Halo apa kabar, Sahabat Melenia, welcome back to our channel Solution TV Visual, Solution of your life. Pada hari ini, kita akan melakukan proses pengerjaan di belakang kita ini, Road King. Ya, alih Road King tahun 2011. Tapi seperti biasanya, kita doakan yang terbaik buat Sahabat Melenia, dimanapun berada, selalu sehat, melepih, yang berkampar-kampar untuk Sahabat Melenia, dimanapun berada. Nah, apa sih kendala yang akan kita kerjakan dari motor ini? Yang pertama, ada bunyi desisan atau siulan ya. Jadi, saat melepas gas, itu terdengar sekali bunyi seperti siulan. Bahkan, condong saat terjadi brake ya, atau pengereman. Jadi, saat dia mengeret, itu akan bunyi seperti siulan. Nah, siulan itu dari mana? Bunyi-bunyi seperti siulan atau desisan seperti itu, biasanya dari kondisi fanbell yang gendor. Tetapi sebelum kita melakukan pengecekan fanbell, kita pastikan dulu kondisi dari fanbell tersebut. Dan kebetulan, motor ini mengalami delay ya, delay pada gigi 3 dan 4. Nah, kita akan melakukan proses pekerjaan. Bagaimana detailnya? Keep testing and go away on the on. Solucent in official solution of the app. So, akhirnya, kita akan melakukan proses pekerjaan. Ini kita sudah menggunakan setelah tengah ya. Dan kemudian, masalahnya juga, selain bunyi disisan tadi, kita akan mengerjakan dari sisi engine dulu, sisi mesin, di mana terjadi delay pada gigi 3 dan 4, serta kopernya yang keras. Nah, kita saat ini berada di markas besarnya Harley.Vision Bumiayu Raya seperti biasa bersama Om Dimas. Informasi booking service, ya, untuk settingan booster kita, silakan hubungi nomor telepon berapa, Om Dimas? 0823-1479-2212. Oke, kita ulangi lagi berapa, Om Dimas? 0823-1479-2212. Oke, jadi, buat sahabat Melania, dimanapun berada para pecinta Harley.Vision, mau settingan booster, ya, jadi sejati booster itu menyetting, kenceng, irit, full power, no delay. Nah, bagaimana nanti kita dengarkan before dan afternya, untuk suara dari mesin ini. Nah, setelah, setelah kita setting, nanti bunyi suara dari kenalpot, baik secara engine akan nampak. Langkah yang pertama, kita seperti biasa, kita akan melakukan proses flushing. Nah, apa sih proses flushing? Proses flushing itu adalah membersihkan internal karbon atau slat, ya, internal slat yang ada pada sisi internal engine tersebut. Nah, yuk kita, ini motor ini belum kita panaskan, ya, jadi kita akan melakukan prosesnya bersamaan. Yuk, kita tuang engine flushing-nya. Bagaimana detailnya? Saksikan terus. Masih dari Markas Besar, Hari Datu Tsun, Bumi Ayu Raya. Sahabat Melenia, yang pertama adalah kita akan melakukan menuang flushing oil-nya dulu, ya, flushing internal engine cleanernya dulu ke dalam dari posisi oil cutting-nya ini. Tuh, lihat penampakannya, tuh. Waih, udah hitam pekat sekali, sahabat Melenia. Ini bisa karena faktor sudah expired atau faktor dari penggunaan. tetapi kalau secara kilometer, enggak sih, biasanya ini kan sudah karena faktor oksidasi. Oksidasi usia dari oli tersebut. Kita ketuang. Dan, kita akan tutup, lalu kita coba hidupkan, agar sahabat Melenia bisa mendengarkan perbedaan saat proses kemikal ini bekerja pada internal engine dari Halidad Wilson, Rodking, 2011. Ini, dengarkan ya, ini pada proses flushing bekerja. Mesin. Perhatikan ya, ini kondisi proses flushing bekerja. Nah, ini suaranya ya. Jadi, sahabat Melenia bisa mendengarkan perbedaan dari suara mesinnya. Nah, terjadi ya. Dentuman yang berbeda ya. ini proses perubahan suaranya nih. Dari efek, dari proses internal cleaning. Dentuman yang perhatikan. berubah ya. Nah, sahabat Melenia, kita akan lakukan proses drain dari oli mesin dulu ya. Nah, sahabat Melenia bisa saksikan ya. Hitamnya oli keluar tuh. sangat hitam pekat. Duh. Ini kita sambil Olinya kita drain Kita lihat kondisi fanbellnya Nah Ini sahabat milenya yang perlu Sahabat milenya yang ketahui ya Dari Kita dari atas aja nih akan tau nih Ah Ini tilihat nih Kenapa saya mengatakan dari atas Karena dari atas aja sudah kendor seperti ini Bagaimana ada kondisi dari bawah Nah perhatikan tuh Ini juga akan menimbulkan bunyi desis ini Kenapa karena terjadi gap celah sangat kendor Begitu pula untuk kendaraan seperti di mobil pun sama kasusnya Nah Lalu kemudian disini ada luka nih ya Kelihatan ya ada luka ya Tuh Ini saya zoom Nah tuh Nanti kita akan putar Jadi akan ketahuan beberapa sih lukanya Atau kita lepas aja ya Nanti ya sebut milenya biar sebagai edukasi Nah ini kita akan melakukan proses Kemudian tahap kedua adalah Drain Drain dari oli primer dan oli transmisi Bagaimana penampakannya Wow oli primernya lihat tuh Wow Gelap kulita Aduh Ternyata Ternyata motor ini Perawatannya kurang tepat ya Bukan baik tapi kurang tepat Tuh lihat tuh Ini kita sekalian Sekarang akan membongkar Filter olinya ya Filter olinya akan kita ganti juga Seperti biasa kita menggunakan Tool-tool standar Dari Harley That Vinson Itu sendiri Ini kita akan melakukan proses Drain oli Tramisi Tuh lihat Wah Hitam juga Sahabat Melenia Wow Wow Semuanya Pekat Nah ini oli primernya Lubang oli primer kita buka Sekarang kita buka case nya Nah Nih ya Jejak oli ini Sangat hitam sekali nih ya Lihat Dan ini nampak bau gosong Nih Bau gosong sekali Ini kita akan bongkar Untuk bisa mengganti Posisinya si belt Sahabat Melenia Ini kita Melakukan proses Pertama Supaya kita tidak melepas Ini Jadi kita Kancingkan dulu Lalu kemudian kita akan Bongkar sampai Klatnya ini Kondisinya seperti apa Baru kita akan Bongkar lagi Ke sisi dalamnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Ini ya sahabat milenia nih Cicaknya ya Nanti kita info lebih lanjut lagi Kita akan pasang dulu yang baru Sahabat milenia kita akan melakukan proses Pemasangan bed yang baru ya Ini bed yang ramah Nanti akan kita menjelaskan ya Kenapa kita ganti Nah ini kita akan pasang dengan cara cepat Jadi kita tidak melepas rodanya Roda belakang Tapi kita akan melakukan proses cepat Cara cepat Oke ini sudah terlihat Nah ini penyebabnya adalah Nah bisa dilihat ya sahabat milenia tuh Ini kenapa Ini akibat dari Faktor kekencangannya Tidak dijaga dengan baik Jadi kita kenal potting Walaupun bagian dalam giginya ini ya Masih bagus-bagus ya Boleh ya Nah tapi bodi luarnya ini Sudah tinggal tipis Jadi kita takutkan patah Putus Nih Parah ya Sahabat milenia tuh Coba lihat ya Loh Baik kita lakukan pemasangan ulang nih Sekarang Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Kita lakukan proses pemasangan ya Jadi pembongkarannya itu Kalau untuk penggantian belt itu Sangat banyak Untuk penggantian belt itu sangat banyak ya Ini sedang kita kencangkan shockbackernya Jadi Pekerjaan mengganti ini Diharapkan minimal adalah Tiga orang ya Dalam satu tim Tiga orang kenapa Karena Jika kita melakukan Pembongkaran itu harus paling dah Bodi juga terpegang Lalu apalagi menggunakan cara cepat Seperti yang saya tunjukkan tadi Nah Apabila menggunakan Cara yang Lama Itu mungkin Cuma dua orang aja bisa Karena harus Ban ini posisinya adalah Harus dilepas Nah kalau kita Tidak melepas Karena kalau Kita lepas Maka semakin Lama dan berat juga Karena Pengerjaan hal ini Bukan Untuk belt ini Bukan pengerjaan ringan Tetapi lumayan berbobot Karena sebentar lagi juga Kalau sahabat milenya pengen tahu Beberapa baut ini Akan menuju ke dudukan mesin Dan mesin ini bisa langsung diturunkan Jadi kalau Untuk sahabat milenya Yang ingin mengerti mesin Mesin dari Harley ini Ya sederhana seperti ini Untuk pembongkarannya Nah tinggal bagaimana Kita mempelajari teknik Di dalam Dari mesin V Harley Ini Pernik-pernik bagian belakang Juga kita pasangin semua Ini adalah cover Dari Asnya Langan ayunya Harley Yang kita sedang Lakukan proses pengencangan ini Jadi kita Bereskan Satu demi satu Kita akan tutup Ini Sekarang kita Sambil finishing Dan menyelesaikan Karena kebetulan kita melihat Ada banyak kebocoran ya Ada banyak kebocoran Dan ternyata Dari Baut Carter Lubang kebocoran oli Rembesan oli Jadi kita juga Bereskan sekalian Agar tidak ada Bercak oli Baik itu rembesan Ataupun Tetesan Kita sekarang Mau melakukan proses Reinstallment Untuk cover Dari Rumah Primary Kita bersihkan dahulu Sebelum kita Melakukan proses Reinstallment Jadi kita bersihkan dulu Menggunakan tisu Tidak menggunakan kain Kenapa? Karena Supaya Kotoran itu Keangkat Kebuang Dan tisunya kita buang Jadi tidak membawa Kotoran yang baru Kembali Oh iya Sahabat miliknya Perlu ketahui Jadi kalau Penggantian Secara umum Menurut Service manualnya Untuk Reel belt ini Reel final belt ini Biasanya itu Bergantung penggunaan Ada Kalau sering dirawat Itu Sampai 100 ribu kilometer Itu aja Belum tentu Diganti Nah kalau Yang jarang melakukan proses Perawatannya Terutama kekencangannya ini Itu biasanya Di 50 ribu kilometer Kita melakukan proses Pemasangan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pemasangan Pemasangan Adjuster Agar fungsinya Agar fleksibel dari Rati ini Selalu terjaga Kelenturannya Ini sekarang kita pasang Rumahnya Nah ini Nah ini sahabat milinya Ini adalah tempat penyetelan Dari Adjuster Atau Nyetel kita bagaimana Agar kopling itu Keras Atau lunak Kita setting dari sini Agar saat koplingnya Ditekan itu Menjadi ringan Nah Sahabat milinya Kita lagi Ngejust Koplingnya ya Agar Lebih soft Jadi Kita adjust dulu Kita kembalikan dulu Nanti baru kita akan Putar pada posisi Di sini Nah ini kita lagi Melakukan proses Penyetelan Ya Ini kita akan Melakukan proses Pembersihan Cover case Nah kita akan Membersihkan Cover dari Premiernya ya Kita kembalikan Semula Dan Holy-Holy Sudah kita isi Lalu kita akan Melakukan Pengecekan Liquid Rem Atau Kondisi Minyak rem Apakah perlu kita Blinding atau tidak Kita akan Lihat Nah kita akan Melihat Nah apa Sahabat milinya Warnanya Merah Artinya apa Ini kadar Air pada Minyak Liquid Ini sudah Banyak Jadi ini yang Menyebabkan Kelebihan kita Dari Sejati Booster Setiap Melakukan Perawatan Kita Orientasi Safety First Jadi kita Akan Blending Untuk Minyak Rem Depan Dan juga Bagian Belakangnya Lalu Lalu nanti Langkah Terakhirnya Kita akan Melakukan Setting Booster Kencang Irrit Full Power Dan Getaran Berkurang Serta Bagaimana Melihat Kondisi Dari Baterai Itu Sendiri Ini Kita akan Melakukan Proses Penyedotan Dulu Sahabat milinya Kita akan Melakukan Proses Blending Jadi kita Akan Ambil Dari Bawah Ya Oke Kita Siapkan Kucinya Dulu Kita Masukkan Baru Kita Akan Pasang Selang Ini Selang Nah Ini Tools Kita Jadi Tools Kita Ini Akan Kita Hisap Jadi Setelah Dibuka Akan Kita Hisap Dan Cairan Di Atas Akan Turun Ini Kita Berikan Contohnya Jadi Sampai Sampai Belakang oke sobat milenya ini kita akan buka dulu sebelum kita injak-injak untuk pembuangan anginnya oh tuh ya sudah memang dari coloringnya pewarnaannya sudah pekat sekali oke kita bongkar semuanya kita akan juga masukkan liquid dari sisi depan nah itu ya sobat milenya bisa perhatikan ya sobat milenya bisa saksikan itu oliknya kita sekarang akan isi dan di belakang sana melakukan proses penyedotan sehingga liquidnya mengalir semua kita kuras habis dari hulu ke hilir nah setelah kita isi maka di belakang akan ditutup oke sudah ditutup ya di belakang sana sudah ditutup maka sekarang kita pompa-pompa dari depan kita injak-injak remnya ini pelan-pelan aja om satu oke begitu ya jadi sahabat milenya kita berikan edukasi bagaimana cara membuang anginnya setelah ini nah kita sekarang kita tekan oke yang di belakang sana dibuka oke sudah tutup nah setelah tutup kita pompa lagi satu dua nah habis itu ya kita isi lagi dulu nah sebisa mungkin kita saat melakukan pemupuan begini pada tabung atau pada reservoir brick rem ini bricknya ini brick sama dengan rem ya sahabat milenya ya nah ini jangan sampai kosong oke kita pompa-pompa lagi nah jadi kita memblending minyak rem ini liquid brick ini sampai benar-benar baru semuanya dan kondisi anginnya pun tidak ada sehingga akan menghasilkan rem yang bakam karena orientasi jadi booster setiap melakukan perawatan adalah safety first jadi berikut liquidnya kita blending semuanya nah sahabat milenya kita juga akan melakukan proses pengecekan baterai kondisi kondisi baterai saat ini bagaimana yuk kita akan lihat kondisi baterai saat ini pada 12.77 dan baterai energi posisi di 99% artinya kondisi bagus ya nah sekarang kita akan cek kepada posisi crack ring ya atau cek ring ya oke kita print ini kita hasilnya kita serahkan ke pemilik kendaraan kalau kita coba cek ring test yaitu kita melakukan proses starter dihidupkan mesinnya jadi kita hidupkan oke kita on-kan semua kita start kita akan lihat di sini 9,6 volt ya itu jika nilainya lebih besar dari 9,6 dan ini di sini munculnya adalah kita matikan dulu ya di sini munculnya adalah 9,20 volt dan baterai standarnya untuk posisi crack ring adalah minimal adalah 9,6 volt berarti posisinya kondisi bagus atau baterai kondisi sehat yuk kita kembali ke posisi charging ya kita print dulu nah charging charging ini kita berbicara ngecek alternator sebenarnya apa si pengisian alternatornya kita akan cek oke kita print aja ya karena tulisannya kecil-kecil nah di sini untuk chargingnya berarti kita bisa mengendirikan kondisi voltage regulatornya bagus kondisinya karena di sini normal voltagenya kurang dari 15 volt lalu current voltagenya 14,2 minimum voltagenya 13,64 dan kondisi normalnya pada kurang dari 13,3 jadi di sini kategorinya adalah normal lalu kemudian kalau yang terakhir adalah load load itu adalah untuk beban maksimal kita gunakan lampu-lampunya semua jadi kita hidupkan semua instrumennya nah kita kondisi di sini lihatnya adalah nomor voltasenya adalah 12,8 minimum voltasenya di sini 12,79 jadi kategorinya untuk posisi loadnya ini mungkin terlalu besar beban lampu-lampu yang ada pada motor ini nah yuk sekarang kita hidupkan suara mesinnya nanti sebelum kita setting jadi sahabat milenia bisa tahu before dan afternya ya dengan before setting dan after setting oke kita hidupkan sahabat milenia perhatikan suara mesinnya oke sahabat milenia kita mempersiapkan untuk settingan boosternya ini kabel-kabelnya ini sahabat milenia perhatikan ya suara mesinnya selamat menikmati berapa lagi ini kita setelah yang lainnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita akan test pada malam hari ini langsung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekarang sekarang bagaimana akselerasinya om ini lebih josh lah lebih lebih ringan buat akselerasi ya ini padahal motor ini pemiliknya adalah ketua hari datvitsen bumiayu raya ya yang kebetulan besok besok akan touring jadi kita besok akan juga minta pendapatnya beliau di komen kita di link youtube ini bagaimana tersimutnya tournya rencana atau kemana besok rencananya kita mau ke semarang ke semarang ya jadi kita akan informasikan beliau saya paksa untuk berkomentar di di bawah ini nanti ada komentar komentar itu salah satunya beliau sebagai ketua halidat witsen bumiayu raya saksikan terus serial kita oh iya sebelum kita mohon kita tanya dulu om booking service nomor berapa 0823 1479 2212 oke kita ulangi lagi om 0823 1479 2212 oke buat sebat melenia kalau ingin settingannya kita sejati booster kenceng irit full power dan gitaran berkurang catat dan telepon kita melalui whatsapp atau silahkan direct call kepada kita thank you watching see you in the video and bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati